Eh, 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 eh. Eh. Wah. Sinting wounds. Sinting. Eh. one, uh. Oh, nih jangan. Eh, Cixi. Kak M照nya gimana sih? Tuhan, Tuhan. dihidup ini tuh gak adil banget ah mari jahat adil banget sih temen aku ini udah, udah selesai tinggal kirim dan kalo udah di ACC nanti langsung terbit tulisan aku, boleh aku liat gak? boleh dong jadi suka banget sama hasil kamu itu tuh sebenernya pengalaman aku sendiri sih Mer iya cinta dalam diam kamu cintai siapa sih sampe dibuat novel kayak gini sebenernya itu pengalaman lama aja aku tuh pernah inget banget suka sama temen SMP aku hahaha jadi masih cinta monyet iya dan sampe sekarang aku gak tau dia ada dimana masih suka masih mikirin ya elah aku juga udah lupa dia kayak apa sekarang yang jelas aku gak tau kenapa bisa kepikiran dia tulisan kamu sendiri gimana? aku beda sama kamu sih cerita-cerita kamu tuh bagus banget dan gampang buat terjun jadi novel kan dengan aku yaudah kamu yang patah semanget kayak gitu dong sebenernya tulisan itu sederhana gimana cara kamu nuanginnya aja ya gak usah jauh-jauh sambil dari sekitar tinggal kamu rangka jadi kata-kata kamu ketik terus kamu bayangin apa sih inti dari rasa yang mau kamu tuangin disitu itu ya kayaknya aku harus less private sama kamu deh meri kamu tuh udah bisa tinggal banyak-banyak belajar aja karena menurut aku tulisan itu bukan sekedar tulisan aja tapi harus ada nyawanya paham kan? biar orang ketika ngebaca itu semua paham isinya apa maunya penulis itu gimana jadi gimana tulisan kamu ngebawa pembaca itu bisa berhalusinasi bisa berhayal ikut serta dengan isi tulisan kamu jadi gitu bener sih kata kamu soalnya aku emang keseringan kalo ginulis itu ya absurd banget ya gak ya jangan sampe kosong ya kan hehehe sumpahnya cantik banget tau dari cara kamu menempatin kata-katanya kamu kok pinter banget sih udah kamu juga bisa kok bentar aku angkat telepon halo Rik halo halo apa ya aku gak bisa sepeda privy yang banyak inspirasi udah jadi novel kayak gini gitu selamat menikmati yang menang dari kamu susah banget sih iya udah kelar kok iya besok ya ketemu sama mas Ferry oke ketemu sama mas Ferry? iya buat nyerahin ini cinta dan diam langsung dong hari ini aku kasihin ke Eric editorku jadi langsung dikirim deh semoga diterima ya insya Allah biar kita kamu itu meledak lagi ya udah deh kamu semangat ya jangan pernah kata semangat pokoknya yakin kalau kamu juga bakal punya karya yang luar biasa amin makasih aku balik dulu ya oke hati-hati ya kamu juga hati-hati silahkan mas Ferry silahkan mas Ferry lihat dulu gimana mas? bagus ini mas Ferry menurut aku ini menurut aku ini keren sih baru kali ini kamu bagus nulis alhamdulillah kok karya saya ada perkembangan mas aku yakin peminat pasti betah banget nih bacanya itu mudah banget sih mas Ferry oke jadi gimana? mas Ferry mau nerima karya saya? oke aku terima bakal aku terbitkan segera cuman mungkin nanti ada beberapa tambah-tambahan yang perlu kita improve yaudah kalau gitu aku butuh soft filenya untuk nanti mungkin ada beberapa edit-edit yang perlu saya perbaiki ada di sini semua ya? udah udah disuka semua ya ntar peletihnya aku balikin oke gak apa-apa jadi bener ya mas? karena saya kali ini diterima ini bagus, menurut saya bagus sih aku sudah baca dari awal dan langsung baca akhirnya udah bisa aku simak sih isinya gimana semoga semoga intinya gimana kamu cari cerita yang sekiranya membuat inspirasi membuat hal-hal yang disitu juga ada nilai apa ya? nilai edukasinya nilai yang gimana caranya orang itu bisa bener-bener ya kagum lah dengan karya kamu nah kalau gitu terima kasih banget ya mas Ferry udah mau terima nanti gimana namanya kita hubungi lewat telepon lagi oke baik yang terpenting yang terpenting menurut aku ini udah bagus tinggal aku gimana nerapinya nanti by the way kalau boleh tahu kapan ya mas mau diterbitkan? ya kita tahu dulu paling biasanya kalau dari senyir akan sekitar 1 bulan kok bisa dijepetin lagi ya mas? takut ada kata-kata yang salah malah kamu canggul lah karyanya nanti iya juga sih tapi 1 bulan kalau mau anggur saya ya nanti sejapannya itu paling lama nanti misalkan hei kamu kirain tulisan kamu bilang kamu masih bingung udah aku udah punya ya udah kalau gitu mas Ferry saya lanjut dulu ya oke makasih banyak ya duluan ya hei iya mas Ferry sorry ya aku ngajak ketemunya di taman karena memang aku tadi habis ada ketemuan juga sama orang kalian apa-apa cinta di alam dia hmm kenapa? ini intinya yang bakal ada di cover sampul belakang jadi udah aku rangkumin inti ceritanya ini iya ini lu sama kayak Mary maksud mas Ferry apaan? yang Mary tulis hampir sama dengan yang kamu tulis jadi iya mungkin kamu perlu cerita yang baru lagi deh enggak enggak mas Ferry ini tulisan aku lagi yang jelas-jelas ini Mary yang ngasih ke bapak ini Mary tadi yang ngasih ke aku jadi aku udah terima ini menurut aku bagus ceritanya jadi ee mungkin ini akan saya terbitkan kurang lebih 2-3 minggu lah ini sama mas Ferry itu tulisan aku gini Mba Fy ee memang persaingan dalam kayak gini tuh ketat jadi Mba Fy Fy harus bener-bener enggak plagiat lah iya kan iya kan mas Ferry tau kan karakter saya gimana enggak mungkin dong saya plagiat Mary Mary mungkin juga bisa bilang begitu dia tulisannya dia terus yang nyerah ini ke aku ya Mary terus aku bilang gimana dong mas Ferry buat cerita lagi yang baru oke yang beda sama ini aku pengen kata ini juga beda gendernya juga beda bukan tentang ini lagi oke yaudah kalau gitu saya pamit dulu karena saya masih ada meeting terlagi Mba Fy oke mas Ferry aku gak mungkin boong mas Ferry yang aku lihat secara jelas ya ini Mary yang ngasih ke aku kalau pun itu memang bener-bener tulisan kamu kok bisa ada di Mary gak mungkin kan berarti kamu teledor tapi udahlah terlepas dari itu aku profesional kerja disini ini yang nyerahin Mary jadi ini yang aku garap oke makasih banyak kamu buat lagi yang lebih bagus bukan terlalu iya muka ini iya di itu ini Aku kan diterima tau enggak? Baru kali ini. Eh, iya. Bentar-bentar ya, nanti aku telepon lagi. Maksud kamu apa sih, Mar? Apa sih, Fi? Kamu dateng-dateng, aku ngetelponan loh. Enggak seseh polos deh. Selama ini, kamu ngedeketin aku karena ini? Maksud kamu gimana sih? Aku enggak paham. Beneran, kamu ngomong apa? Aku udah nganggep kamu kayak temen aku sendiri. Bahkan lebih dari itu. Selama ini, aku juga nganggep kamu seperti itu. Tapi buktinya apa? Maksud kamu apa? Kamu serahin karya aku ke Mas Ferry, dan kamu ubah itu atas nama kamu? Mari, kamu tahu enggak sih? Kamu udah ngukup pas karya kamu, Fi. Kenapa kamu jadi balik nanya ke aku? Kenapa sih kamu bisa jalan banget kayak gini sama aku? Oh, aku juga enggak tahu karya kamu tuh yang mana. Kemarin kamu ketemu aku ngapain? Hah? Ya apa ya, aku cuma nemenin kamu doang kan kemarin. Aku tinggal kamu teleponan. Kamu ngapain? Enggak apa-ngapain kok. Kamu tuh licik banget ya. Fi, Kamu ada masalah sama Mas Ferry. Karya kamu kenapa? Kenapa tiba-tiba kamu nuduh aku buat aku ngukup pas karya kamu itu? Emang sama karya kita? Enggak kan? Tulisannya juga enggak sama. Udah? Udah selesai ngomongnya? Jangan kira aku juga enggak bisa seperti kamu. Cuma karena aku selalu ditolak karya-karya aku sama Mas Ferry, terus sekarang setelah karya aku diterima, kamu kayak gini sama aku. Kenapa seolah-olah yang jadi maling di sini aku ya? Aku emang dapet inspirasi dari kamu kemarin. Tapi aku enggak ngukup pas hasil karya kamu. Terus karya kamu jadi dalam semalem gitu. Sedangkan aku nulis itu berbulan-bulan, Mary. Iya, mungkin. Karena otakologi encer banget, makanya aku bisa nulis dalam semalem. Kamu enggak bisa ngasih apresiasi ya ke aku? Aku sampai kehabisan kata-kata. Aku bingung mau ngomong kamu tuh harus gimana. Yang jelas aku bakal buktiin. Kamu udah nyolong karya aku. Yaudah, buktiin aja. Kalau kamu bisa. Bangga banget ya kamu dengan cara kayak gini. Maaf ya, Fi. Sekali ini aku pengen jadi pemenang. Aku mau juga seperti kamu. Woi. Stress ya. Apaan sih? Traktur yang enggak jelas. Kamu tuh. Traktur yang enggak jelas. Kalau malah aku. Bisa berisik. Kalau mancing tuh ke tengah sana. Kalau di pinggir dapet apa? Dapet ikan lah. Ikan apaan? Ujar. Kamu tuh ganggu aku tahu enggak? Yang ganggu siapa? Si itu yang usil. Mulutnya enggak bisa diam. Kalau mau mancing, mancing aja. Eh. Ikan aku pada kabur tahu enggak? Tama ikannya berenang, bukan kabur. Ya maksudnya ikan-ikan di pinggir nih pada kabur. Gara-gara aku teriak. Eh, eh, eh. Eh. Wah. Sinting nyok. Sinting. Eh. 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 Hei, bunuhin dia. Eh banting. Eh. A. Bangun ya? Aaaaaa. Enggak penuh diri. Haa. Bentar kalau ada laka laut gimana? Eh, aku bunuh diri siapa? Laka kamu enggak pakai pelampung ke tengah. Haa. Pikinin banting lagi sakit tahu. Ya biarin aja, gak kuat soalnya Gak apa-apa Apa? Gak sakit kok, gak sakit kan, iya kan Sorry Ya, gak apa kan Masa iya mau dipegang sama aku Jangan macem-macem Ya makanya, gak mungkin kan Yang penting kamu gak tenggelam Mending kamu sakit kayak gitu Aku? Kamu tuh kalau bosan ide bilang, jangan disini Eh, nelayan Diam ya Ya mau bunuh diri siapa, aku cuma pengen main air aja Ntar kalau kamu Gak bisa renang gimana? Kamu bisa tenggelam Ya aku emang gak bisa renang, makanya aku juga gak mau berenang Ya terus kamu ngapain Mau ke tengah barusan? Kalau gak bisa renang Yaudah pake pelambung dulu kali Emang kita gak Emang aku udah ke tengah gak kan? Cuma di pinggir sini doang Iya, iya takutnya kamu Di bawah ombak Yaudah, mending kamu aja yang ke bawah ombak Eh, sering banget Soalnya disini ada laka laut Tau gak laka laut? Iya, kecelakaan laut Yaudah Iya, iya mau kecelakaan siapa sih? Lagian main air juga di pinggiran pantai gini Cetek banget ya Kamu kita tenggelam lah Eh, kamu kok marah-marah sih sama aku? Ya kamu! Ini aku menyenang baik Baik nih, bos Baik Inspirasi aku tuh langsung buyar Gara-gara liat kamu Denger suara kamu aja langsung rusak Kayak yang tadi aku punya ide langsung hilang gitu aja Inspirasi Gak usah kayak gitu kali Ini tuh bikin deg-degan orang tau gak? Mending kamu naik ke atas pohon deh Kalau mau cari inspirasi Hah? Inspirasi maksudnya Paham sih gak jelas banget lah Kamu juga ngapain mancingnya di pinggir pantai gini Ada apa di sini? Iya ada ikan lah Gak ada, mana ada ikan Noh, 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 Noh Lihat, lihat-lihat mana ada ikan di pinggiran kayak begini Kalau mau mancing ke tengah tuh Sewa, situ tuh Aku lagi gak pengen Ada perahu Iya urusan aku lah Mau mancing di sini kayak Mau di tengah kek Alasan aja orang mancing paling juga cuma pengen bongong doang kan Hah, pengen bongong doang Terus mau ngapain? Gapet ikan juga enggak? Iya emang aku lagi cari ketenangan pikiran Cuman aku lagi males aja ke tengah Emang salahnya apa di sini? Iya gak salah sih Yaudah Yaudah, gak usah gangguin hidup aku Wih, siapa yang mau gangguin? Aku niat baik barusan Alah, bawel Bukannya terima kasih tuh anak Baru kali ini pun cewanya nyebelin Pindah aja deh Tadi aku udah keliling pengen apa juga gak ketemu Pain lagi dia Untung mana? Jiden mana? Kok aku udah keliling-keliling gak ketemu sama dia? Ngapain ini di danes aja Ya gak main juga aku nyari kamu Enak pagi-pagi kayak gini nih Apalagi olahraga Wah Ini udah pagi, ini bukan pagi lagi tau Udah hampir siang Liat tuh, matahari udah panas banget Ya matahari emang panas Kalau matahari dingin emang malam Kamu di danes kemana sih? Gapain sih di danes Di danes mungkin lagi Ya Lagi jalan-jalan Yaudah, gak paham langsung di danes Berdua dulu Eh, disini ada tempat yang paling bagus Aku kasih tau sama kamu di sana Sepertinya bagus Baru foto-foto juga bagus Udah tau, udah tau Udah siapa? Ya Aku keliling-keliling sendiri lah Ya, bohong ya Yaudah, yuk Ketaku yuk Enggak, ngapain juga aku ikut kamu Disana ada penangkalan ikan yuk Bagus Gak ada Sebel foto sama ikan yuk Tapi kecil Ikan yuknya tuh gak ada disini Udah deh Gak ada Kamu gak bisa ngebulin aku Ya udah, ngapain saya di dan Hah? Oh, karena dia bos gitu Dikejar-kejar sama kamu Mending sama aku aja Emang kamu siapa? Asistennya Cuma asisten doang kan? Beda sama didan Telefonnya tuh beda banget Uh, didan kayak yang mau sama kamu Kalau didan gak mau sama kamu gimana? Didan mau kok sama aku? Didi, kata siapa? Kamu jangan sok tau ya Iya Sering banget Ya udah sorry Kamu udah makan belum? Bawang tidur kan? Belum Nyarin didan dari tadi Mau ngejakin sarapan Iya, elah didan udah sarapan tadi Sama siapa? Sendiri Dimana? Kok gak ngajak aku? Kok gak ngajak-ngajak sih didan? Lah, ini udah siang Ini sarapan pagi Makanya kalau bangun tuh jangan siang-siang Bangun tuh yang pagi gitu Gerenak kalau bangun-bangun Sholat subuh Kamu aja baru bangun Bilangnya pagi ini udah siang Anggudu 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 Ngomong apa? Ya, gak ngaku sih Aduh, aku tuh mungkin seterah tau gak lihat wajah kamu pagi-pagi kayak gini Bukan lihat didan wajah didan yang tampan yang keren gitu Oh, bikin muka aku ikan ngerapuk gitu Ayolah Mirip banget sih Udah seru Udah aku mau cari didan, bye Kau didan, ambil aku sih Aduh Harus kemana lagi coba Cari didan Udah dari ujung sana Sampai sini Masih aja gak ada tuh Aduh, anak Hilang gitu aja Sebelum udah cape sih Kayak gini Menjalan-jalan didan terus-terusan Tanpa ada balasan apapun Tapi rasanya kalau gak bareng didan tuh Anak banget hidup aku Mana ya dia Didan Iya, makin nih Didan Kamu ngapain sih Kamu tuh yang ngapain disini Aku udah nyariin kamu keliling-keliling hotel Gue ketemu, mau ngajakin kamu sarapan Aku udah sarapan barusan Kok gak bangunin aku sih? Kok gak ngajak-ngajak? Disuruh siapa kamu bangun siang? Harusnya tuh sebagai cewek Kamu harus bisa bangun pagi Maaf Habis nulis Tadi malam Eh, Mer Ini tuh panas Bukannya kamu Gak mau ya panas-panasan Takut kulit kamu hitam Sebenernya Iya sih Takut Tapi momen-momen kayak gini Dia akan keulangnya Kamu tuh mau sampai kapan sih? Terus ada di hidup aku? Tidak sama ya? Kamu gak bosan? Bosan apa Didan? Aku gak pernah bosan sama kamu Ya maksud aku Kenapa kamu gak cari cowok lain aja? Kamu gak tertarik sama yang lain? Aku udah selalu bilang sama kamu Jangan pernah ngejar-ngejar aku Aku takut kamu sakit hati Kata hati ya? Sebenernya Patah hati itu urusanku sih Yang penting Aku bisa dapetin kamu dulu Kamu tuh bener-bener keras pala ya? Mer, Mer Udah jangan ganggu aku Kamu lihat kan aku lagi ngapain? Awas Aku mancing Ih, awas dong Wow Jauh banget Iya Kayak kita Yang gak mungkin bersatu Aku udah nolak baik-baikan sama kamu Tapi kamu masih aja maksa Apa sih? Yang buat kamu gak biasa tertarik sama aku? Itu gak bisa dijelasin, Mer Intinya Aku gak feel sama kamu Dan Aku masih pengen sendiri Aku dari dulu loh Udah suka sama kamu Aku udah terang-terangan Ngasih tahu kamu tentang perasaan aku Kenapa masih sampai sekarang Wih, 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 wih Kenapa sih? Aku kaget Kirain dapet Ternyata nyangkut Yaudah kalau gitu aku temenin kamu ya Supaya cepet dapet ikannya Yang ada ikannya kabur Takut sama kamu Emang aku apa hiu? Kan kayak gitu Nakutin Apaan sih? Enggak lah Aku kalau depan kamu itu lembut banget Ya kan? Kenapa aku pernah marah-marah sama kamu? Dedan, udah deh Jangan kayak gitu Uuuuh Ya ampun kenapa banyak banget sih orang yang bunuh diri Seminggu yang lalu ada orang yang bunuh diri di laut Eh, turun ya Eh, ngelayan Kok kamu lagi sih? Kamu lagi? Kenapa sih hobi kamu tuh mau bunuh diri? Aduh, panas lagi Kamu tuh bosan hidup ya? Siapa yang bosan hidup? Kamu Yang mau bunuh diri siapa? Enggak barusan? Enggak barusan ngapain? Kamu bilang lagi nyantai gitu Lagi liatin ikan-ikan Enggak mungkin Enggak ada ikannya juga kok Adanya kodok disitu Eh, ngelayan dengerin ya Kalaupun aku niat bunuh diri disitu Emang bisa mampus Emang bisa mati Itu kolam cetek banget juga Masa ya? Enggak dalem ya? Iya, kalau gak percaya kamu aja nyemplum Mau nyemplum Kamu aja Kamu aja Enggak basah nanti Ya makanya Ntar kalau kamu ke pleasure gimana? Jatuh Sama aja basah Kamu tuh kemarin Seminggu lalu Enggak denger Aku di laut itu Cuma mau cari inspirasi aja Sekarang juga sama Paham gak sih? Cari inspirasi emang gitu-gitu banget ya? Hah? Eh, duyung Kamu tuh kan Habitatnya di laut Ngapain ke daratan gini? Sembarangan banget bilangku duyung Eh, ikan pari Kamu tuh Ikan pari Yang ada sayapnya Terus ada buntutnya Yang suka nyenget-nyenget gitu Iya Benar Adalah, dasar paus Gak jadi Aku udah bilang kamu duyung Duyung tuh cantik, cakep banget Dasar hiu Kok hiu sih? Iya, serem Kayak mukanya Dasar, ubur-ubur Dasar Apa? Udah-udah Nanti aku bikin cerita aja sekalian Cerita apa? Di otak laut Ada ubur-ubur Ada ikan pari Ada ikan paus Lagi nyari-nyari aja sih Lucunya dimana? Mau kelawak barusan? Sorry, tapi gak lucu Yang bilang lucu siapa? Gara-gara kamu nih ya Abis Inspirasi ilang Ya elah lebay banget sih Jadi kamu penulis? Iya Bisa cari inspirasi yang lain kan? Entah kamu dibawa kolong jembatan Kayak lagi mikir apa gitu Eh Lautan Disitu Tinggal ikan pari Ikan paus Hiu Terus kamu Mau bikin cerita Finding Neno gitu Kayak di film-film Kayak gitu 11-12 Tapi aku bikin beda Ihhh Bagus banget Lucu banget sih Kamu bisa bikin aku Dapet inspirasi Ih Layan Oh Gara-gara mikul aku ya Suruh siapa? Sakit tau gak? Ya suruh siapa aku dibopong-bopong Iya Aku awalnya kan Menyangkanya kamu mau bunuh diri Aku gak tau Aku niat baik loh Padahal waktu itu Kamu tuh lagian ngapain sih Di kota ini? Jauh lagi laut sama sini Eh Tempat tinggal aku Di sini juga kali Hati-hati Nanti kamu kakinya kena air Berubah jadi ikan duyung Ikan hiu Serem Kalo lagi ngomel tuh kayak tadi Emang kamu Penulis sadal? Hah? Kamu gak tau karya-karya aku Gak tau? Yaudah lah Nanti aja Aku kasih tau Aku tuh kemarin lagi nulis Cinta Dalam Diam Terus? Aku pernah suka Sama temen SMP aku Dan sampe sekarang Aku gak tau dia ada dimana Temen SMP Waktu itu Anaknya hitam Rambutnya kerebo Aku dong Ya gak mungkin itu kamu Dulu aku sempet hitam juga sih Jangan-jangan aku Gak mungkin Gak mungkin jadi seganteng kamu Emang dulu dia jelek? Iya kurus Kerempeng tinggal tulang Jadi aku tuh nulis Kisahku sendiri Tapi Diambil sama temenku Oh iya? Iya Jadi selama dua mingguan ini Aku lagi berusaha cari Inspirasi baru Nyoba nulis baru Lagi Tapi gak dapet Tapi Setelah hari ini Aku ketemu kamu Aku punya cerita Dan cerita aku ini Misa untuk pengalangan Nah Itu bisa inspirasi juga tuh? Enggak Berisik Ralfot bising Udah ada yang cerita kayak gitu Dilan Oh Mirip ya namanya Nama kamu siapa? Namaku Didan Bukan Dilan Didan Yes Kamu siapa? Aku Vivilia 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 penulis Keren Aku pengen tau sih nanti Kamu sih kebanyakan Jadi nelayan Ketemu ikan di laut Makanya gak pernah tau Tentang tulisan dan novel-novel Yang lagi tren Tapi itu bukan nelayan Kali Aku cuma hobi aja Mancing Makanya Aku sering mancing ke laut Yaudah Terserah Yang penting thanks ya Gara-gara kamu aku dapet nih Judulnya lautan Lautan biru Dimana Di dalam lautan itu Ada sebuah persahabatan Dan cerita-cerita yang setu Yaudah Kalau gitu aku langsung Bye thank you Eh Masih mau Ngobrol banyak Padahal gitu Biar gak jomblo Maksudnya Mending sama cewek yang tadi Daripada sama Mary Yang selalu ganggu-ganggu aku Tapi aku gak pernah cinta sama dia Aduh Aduh Ya Itu kenapa Aku nyuruh kamu juga Sebagai editorku Menginstifikasi juga Karena waktu itu Memang agak keributan sih Karena Aku sama Mary Aku sama Kiki Karena ya aku tau Yang ngerahin tren itu adalah Mary Aku lebih paham sih Mas Kalau misalkan itu Tulisan dari Vivi Dan Lihat Aku udah bawa contoh dari Buku-buku sebelumnya Kalau aku kan gak terlalu paham Yang penting buat aku Tulisan itu bagus Yaudah Yang ngerti karakternya kan Kamu sebagai editor Dari segi bahasa Dari cita letak Tentang isi cerita tersebut Itu Sama persis dalam Karya-karya sebelumnya Ya sih Sebenernya Aku kemarin juga Agak kaget juga Mary bagus Tiba-tiba Padahal Dia beberapa kali Nyodorin Karya sama aku Memang gak pernah Masuk Dan disitu juga Salahnya Mary itu Kalau copas Disitu ada Tentang tulisan Yang memang Bener-bener Karakter seorang Vivi Di bagian Ending-ending Itu pasti ada Kalau karakter Tulis aja Saya gak paham itu Kamu yang wajib paham itu Kita bisa Bisa Bandingkan ini Maksudnya Kita gak bisa Secara langsung Mengubah Nama penulis Karena Disini juga ada Dasar hukumnya Berarti Nanti Mas Ferry sendiri Yang akan Ya Saya akan Menindak-menjuti Entah itu Melalui siapa Saya cari jalannya Nanti Karena kalau aku langsung Ngubah Takutnya ada gugatan Juga dari Mary Jadi harus ada Pembuktian juga Dulu Ke Mary Jadi Ya Langsung aja Aku banyak kok Bukti-bukti Tentang tulisannya Sebelum Bisa jadi Ketika kita Langsung Ngubah Nama penulis Mary juga Akhirnya Laporkan kita Maksudnya Biar kita juga Aman Jadi Saya ngurusin Nanti mungkin Aku bisa Sewa lawyers Untuk Gimana baiknya Atau Konsultan Apa mungkin Bukti-bukti Yang Vivi Nyerah yang kirim Nanti saya Coba Kesehatan Hukum Siap Dikirim aja Udah Iya sih Kalau karyanya Vivi Sudah tidak dilakukan lagi Beberapa penjualan kita Dari karyanya dia Banyak Bisa-bisanya Seorang Mary Padahal Udah temenannya Namanya manusia Manusia Kalau udah Kepet Segala cara Dilakuin Termasuk Sama Vivi Ya aku Kasian juga Sama dia Aku tolak Karena memang Sama banget Persis Cuman ada Diubah Awal-awal Doang Sama Si Mary Ya udah Kalau gitu Aku Bakal cari Solusi Untuk ini Dan gimana caranya Nanti bisa dialihkan Ke Atas nama Vivi Iya Kalau gitu Sama sih ada Acara Aku nyelang waktu Sini buat kamu Iya mas Sorry ya Gak bisa di kantor Karena Kerjaanmu banyak Di luar hari ini Iya mas Makasih Makasih ya Iya mas Wah sorry bukunya Oh Mer Geh Ngapain kamu disini Ngapain gue disini Aku lagi liatin kamu Ya aku samperin lah Oh Kamu samperin aku Iya Buat apa Ya enggak ada Aneh banget sih Eh Kamu tau gak Tau apa sih Aku pengen Pengen travel Kayak Pojok trans Yang didan milikin Oh didan Nah tapi aku sih Geceh ke lumayan sih Jadi asisten dia Gege Gege Sedikit kamu pengen niru Ada yang selesai sedikit Kamu pengen niru Gimana sih Sampai sekarang aja Kamu gak ada hasilnya Itu kan manutan Wajarlah aku tiru Biar aku termotivasi Mungkin aja aku punya sendiri Travel Bukan travel sih Kalau bisa Bus sekalian Bentar bentar Kok tiba-tiba sih Kamu ngomongin travel Punya didan lagi Eh Ya enggak apa Ada apa Mau ada acara Oh iya Ada acara Oh Apaan sih ya Biasa orang desa Kayak gitu Hah Tapi kolektor Ashafullah Lagian sih Teman-teman juga pekerjaan Tau Jadi Aku ada planning Mau ke pas put Atau pasir putih Ya pas itu bondo Ada job Oh Tengah travelnya didan Iya Berarti kamu kesini Mau ketemu sama didan Iya Jadi didan kesini Kesini lah Ya Dia bos aku Aku asistennya Dimana dia Belum dateng Kok belum dateng Iya Enggak tau Masih RTW Yaudah Aku kesini dulu Tengah ketemu kamu Tengah ketemu kamu Tengah tau sih Kenapa Ya enggak apa Bahagia aja Soalnya didan kesini Kebetulan banget Aku juga mau kesini Kayak aku sama didan Emang jodoh deh Kamu jodohnya sama aku Pohon sama didan Tapi didan keren banget loh Dia masih muda Terus punya usaha travel Pojok trust Yang terkenal di Bondowoso Pohon cuma di Bondowoso doang sih Di luar kota juga ada Eh Aku juga masih muda Jadi asisten pojok trans Lebih mawan Lebih ngebos Apaan Lebih keren bosnya lah Daripada asistennya Ini yang keren jabatannya Apa mukanya sih Dua-duanya Sama kan Kalau didan mah ganteng Kalau aku sih manis Jadi ngebosenin Ya udah terserah kamu aja Sama aja Mau kemana sih kamu Mau kembes sama didan Sekarang planningnya Betulan banget Apa gara-gara aku bilang Didan mau kesini Iya Gimana dong Eh ngapain ketemu dia Nggak usah Nggak usah Yaudah Ayo aku juga mau ketemu Sama Mas Ferry Beneran Rick Alhamdulillah Aman bukti yang ada Iya aku udah di taman kok Rick aku juga punya ide baru Untuk buku barunya Iya aku nunggu disini Oh Kamu balik kantor Mas Ferry Di taman Oke oke Yaudah Aku nungguin Rick sekali lagi Makasih ya Ngapain sih duyung Mas yang ngikutin Belum juga minta nomor Biar bisa kenal gitu Jadi temen saya Temen aku maksudnya Iya Sini 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 Oke Happy banget kayaknya Editor Kepala editor di kantor Tau Kalau sebenarnya Temen aku emang nyolong karyaku Dan aku bakal perjuangin karyaku Karena cinta dalam diem itu Bener-bener berarti banget Itu tuh kisah cinta aku sendiri Dimana aku tuh Suka sama orang yang gak jelas gitu loh Kayak pacar hayalan Dia pernah nolong aku Semuanya udah terungkap Jadi Emang kebaikan Akan selalu ada sih Dalam diri kamu Kayaknya kamu tuh Bahwa keberuntungan deh buat aku Yaiyalah Yaudah Harusnya kayak gitu Bahaya Bahaya dong Aku bisa dead kan Yaudah aku masih nunggu Bos aku disini Kamu kalau masih ada urusan Lanjut aja Karena udah punya nomor aku Jadi aku gak bakal nilang lagi Kenapa kalau aku temenin kamu Terus urusan kamu gimana Ya Sekalian Aku tunggu Orangnya untuk ketemu sama aku Oke Den Nanti kalau bukunya udah terbit Aku bakal kirim satu buat kamu Yaiyalah Bagaimanapun juga kan Aku inspirasi kamu Ya elah Kamu tuh bukan cinta monyet aku Bukan laut biru maksud aku Tapi cinta dalam diem Inti dari novel itu Aku punya kekasih hayalan Tapi Dulu itu emang kisah aku yang sebenernya Aku pernah ditolong sama dia Kalau gak karena dia mungkin aku udah ketabrak Sama mobil dan Dead Ketabrak sama mobil? Iya Cuma kita harus pisah Karena dia keluar kota Makanya aku bilang Dia tuh kekasih hayalan aku Kenapa sih? Gak apa-apa Gak, gak apa-apa Sedikit relate aja gitu sama Kehidupan aku Ya udah Ya dulu Kamu kalau lagi nyari ikan Biasanya ke lautnya malam atau pagi sih? Malam gak sih? Dengat malam pulang pagi kan? Dengat malam pulang pagi Kadang siang Ya kalau udah Seneng banget Ya kadang sore Dapet berapa ton Biasanya sekali Nangkep pake jaring gitu? Ya gak sampe bertonton gitu sih Oh susah ya nyari ikan itu ya? Susah aku cuman Pantes aja Mancing aja Gak pake jaring Kok mancing? Oh jadi temen kamu pake jaring Kamu sambil mancing juga gitu di lautnya? Eh Iya Kalau aku gak suka ikan Aku sukanya mah Udang Kepiting Ubur-ubur Enggak lah Ubur-ubur bisa dimakan Udang, kepiting Kenapa? Emang iya Enggak pake sih Bagus-bagus Suka udang sama kepiting itu Itu Merry kan? Bikin pinter Capek banget sih Kulisan sama dia Merry Kenapa? Aduh pasti dia lagi nyamperin aku Nyamperin? Siapa nyamperin kamu? Orang gak jelas Itu temen aku Yang nyolong karyaku Siapa? Bos Kamu gak pake Merry Jiden? Emang kenapa? Dia temen baru aku Bentar Merry kamu kenal Fi kamu kenal? Ya ini Anaknya nyolong karyaku Jadi kamu masih nganggep aku Kepas karya kamu Fi Oh Ternyata Cinta dalam diam Selain kamu Selalu ngejar-ngejar aku Kamu juga ada masalah Sama dia Ngejar Jiden Kamu percaya gitu aja Sama ngomongan dia Jelas-jelas Jelas-jelas Apa? Yang ngasih ke Merry dulu itu Aku bukan kamu Mungkin bukunya udah mau diterbitkan? Dia udah cerita semuanya sama aku Aku gak heran aja sih Sifat kamu emang kayak gitu Aku tau Merry, Merry Diden Dengar ya? Oh emang suka sama kamu Tapi kalau tentang kerjaan Aku profesional banget kok Profesional? Nyolong karyaku Karyus? Mas Fari Mas Fari Aku bertemu sama Diden Halo Mas Fari Mer Saya sudah tau semuanya Dan Saya sudah banyak bukti Tentang tulisan kamu Ternyata cekolah diam Kamu popas dari Kusususaku Mas Fari Kok bisa sih? Itu udah ada bukti Itu beneran karyaku loh mas Hari ini bisa ada Kumpul dikunci Susah kasih hal untuk kamu Merah aku cuma butuh Kamu ngaku aja Di cerita itu Pasti kamu gak tau kan Kalau ternyata Cewek yang udah nolongin aku Sempat ketabrak Dan kedingnya sempat terluka Kamu tau gak Disitu ada di halaman berapa? Bab berapa? Bang Aku emang Emang udah lupa Bab berapa? Gak mungkin lah Yang namanya penulis Udah kalau memang Kalau memang ini mau disenketakan Silahkan Ada beberapa bukti Yang bisa kamu pakai Untuk pengadilan Aku gak bisa Memastikan Disini tapi ini Disini adalah paket Dan aku juga Sudah terutu-tutu Untuk Sharing tentang ini Dan ini salam ya Kalau kamu masih belum Memaku Silahkan Dipuktikan di pengadilan Bangkai meskipun tersembunyi Masih tercium juga Ternyata Aku aja Udah lebih baik kayak gitu Selebihnya aku Kembalikan ke Vivi Nanti Ketika sebelum terbit Aku udah ganti nama itu Aku gak pengen urusan panjang Aku cuma pengen kamu sadar Dan bener-bener mau berkarya Bukan Sekedar kopas kayak gini Atau nyolong karya orang Aku cuma pengen putih kamu Mer Kamu punya potensi Cuma kamu gak percaya diri aja Tulisan kamu juga bagus kok Tapi semua karya-karya aku Dikau lah Ya artinya Kamu harus lebih banyak belajar lagi Kamu pikir aku instan Bisa kayak gini Enggak Ada prosesnya juga Kalau gak percaya Tanya aja sama Mas Ferry Semua itu berproses Ya tinggal kamu gimana Ngembangin diri kamu Bukan gampang Bukan ngepas doang Setahunan dulu karya-karya aku Ditolok terus sama Mas Ferry Gunanya apa dia? Hajarin aku Biar aku bisa kayak sekarang Satu lagi Mer Jangan pernah Nijang-nijang aku lagi ya Ini udah urusan beda Oh sorry Ini soal pribadi mas Sorry Ini urusan pribadi saya Lanjut aja Aku cuma pengen sendiri dulu Gak pengen Berhubungan sama wanita Oke Aku harap kamu ngerti Men Aku kira kamu teman yang baik Kecewa sama kamu Mulai sekarang Teman kita putus Mending kamu pergi aja Sama aku Sudah ganggu Didan lagi Bisa kok pergi sendiri Mas Sama-sama suruh Tepus Satu aja dulu Yang udah sana Ini udah klip semua ya Sudah terkait sama bulan kita kemarin Saya memakai travelnya Mas Didan Jadi tuh kembrakatannya Jadi kapan Mas Ferry Ini kenal sama Didan Sudah kenal lama kok Sudah kenal lama kok Oh dia nelayan yang aku temuin di laut Bukan Jadi sebelumnya kita sempat ketemu Mas Didan emang suka mancing Dia nyangkanya saya nelayan Mancing? Mancing keributan dia Mancing ikan dong Mas Didan ini pengusaha Ada travel Ada villa juga Ada cuci mobil Sekaligus Travel Dia pengusaha muda Dia punya travel unitnya banyak banget Gak perlu berubah Gak gitu mas Travel apa? Pojok trans namanya Yang Santawi Jalan Santawi Yang sering dipakai teman-teman buat jalan Iya Yang punya Didanista Iya sih Travel itu udah terpercaya banget Iya dong Disitu juga macem-macem Ada Long Elf Ada Avanza Semuanya Mungkin kalian Jadi kita pernah juga pake kan? Iya Dulu ada yang medium Dulu juga mas Ferry pernah pake yang Big Bus Itu Iya itu karena untuk teman-teman aku yang di luar kota Iya itu banyak banget Terus mas Ferry nemu bukan cuma nemuin aku disini Tertemu sama dia juga Iya Sama dia juga Kalau mau gabung Gabung aja Iya Ntar kita angkat bareng Oh iya siap Juga ikut kan? Nyetir kan? Ikut dong Aku nyetir Sama Mas Gege juga Kita pake mobil kecil aja Acara tim Iya Minggu depan Pake Kijang Innova Ribbon kayaknya udah enak Itu banyak lah yang enak Iya Siap Ya yaudah kalau gitu Nanti saya ubah Siap Makasih banyak ya mas Ferry Siap Kenal sama Ferry kan? Iya baru kenal sih sebenernya Baru Baru kenal Iya dia bukan layang Musa muda Yaudah kalau gitu Nanti saya tunggu di kantornya Iya siap mas Ferry Iya siap Siap Mas Ferry Ah jadi kaku Ketemu sama atasan Kamu tuh beneran bukan layan Bukan Beneran mancing doang Kobi aku emang mancing Untuk gila yang stres Iya Kenapa sih aku memperjuangkan banget karya aku Karena menurut aku tuh karya yang penting banget Cie Barusan karyanya udah diterima Hmm Dan udah kebukti juga Kalau kamu itu yang Layak Untuk jadi penulis Handal Aku berharap Setelah karya aku terbit Yusta bisa Baca karya aku Namanya Yusta Gara-gara dia aku bisa selamat Kalau gak karena ini ya Mungkin aku udah ngalamin kecelakaan parah Ketabrak mobil Bahkan mungkin aku bisa cacat Bentar Dari tadi memang ada sedikit kejanggalan sih Bukan sedikit lagi Banyak banget kejanggalan gitu Soal apa Soal ide-ide Tulisan kamu Baut biru Ceritanya juga Bukan Ubur-ubur, duyung, paus, ikan pari Bukannya gitu Nanti aku jadi karakter ikan pari Judul yang pertama apa Barusan yang kamu join ke Mas Ferry Cinta Dalam Diem Cinta Dalam Diem Kamu pernah suka sama orang SMP Pas satu Sejak kecelakaan itu Diep Luka ini maksud kamu? Luka ini maksud kamu? Aku pernah dijahit Karena aku nolongin temen aku waktu SMP Dia hampir ketabrak mobil SMP Kartika? Iya Sampai akhirnya aku yang ketabrak Yusta Yusta ada mana? Yusta ada mana? Yusta ada mana? Yang biasa dipanggil Yusta atau Dama? Itu kamu Ternyata kamu Filit Iiiih Kenapa sih manggil itu? Ya gapapa Takdir udah mempertemukan kita gitu Emang iya kamu suka sama aku dulu? Ya engga Namanya Cinta Monyet Itu cuma ada di buku Nanti deh Kalo bukunya udah terbit Cinta Monyet Sampai sekarang emang kamu gak punya pacar Lu sempet? Sama Ya Itu ada Mary tadi Kenapa kamu tolak? Ya karena Bukan tipe aku Aku juga gak feel sama dia Emang iya Harus dipaksa Ya gak usah Ya udah nanti Kalo bukunya udah terbit Kamu harus baca ya Oke Tapi jangan keGR-an Enggalah Ya ntar aku baca dulu Kalo nge-r ya gapapa kali Ya udah deh Aku lanjut mau ngurusin Itu semua di kantor Nanti semobil sama aku ya Semobil? Oh Iya Pas acara kantor ya? Iya Oke Aku pamit udah mak Oke Filit Ih Vivilia Aku lebih nyaman panggil Filit aja sih Yaudah Bye Bye Filit Bila semua yang terindah Yang ada di dalam dunia Ini Berkumpul Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Bila semua yang tercantik Yang ada di jagad raya Ini Bertemu Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Aku yakin Kamu pasti mancasa Yaudah ku ajarin Gimana? Lemparnya sih agak susah Lempar Iya Ntar kalo nyangkut ke orang gimana? Coba Satu Dua Tiga Tinggal tarik aja Ini Kenapa kita gak coba Lebih ke sana Sebenernya sih di pinggiran ada Cuman ya lebih banyak di tengah Terus kita tau kalau ini Dimakan ininya muter gitu Enggak bukan Ntar jurahnya pasti Ditarik sama ikannya Oh Ternyata mancing seru juga ya Iya dong apalagi kalau udah strike Udah dapet Ikan yang udah makan ke kail Ini belum ya Tarik tarik Tuh 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 Udah Dapet gak Kayaknya strike deh Ya Dimakan dong Ternyata gak gampang Bang mancing ya Ya kayak gitu Butuh kesabaran Ya Kayak Aku Ngadepin kamu misalnya Ya kayak aku Bisa ketemu kamu lagi Setelah sekian tahun Udah mak Philit Ihhh gak suka Kenapa sih dipanggilnya itu mulu Ya menurut aku itu Panggilan Kesayangan sih buat aku Sayang Sayang Aku coba lempar lagi Gimana nih Oke Kita Lepas dulu Ininya Oke Bentar 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 Oke Lanjut Sya Oke Oke Dah Kenapa sih Ada yang aneh dari aku Gak apa Menurut aku hari ini Hari yang spesial buat aku Bisa ketemu lagi disini Ya Setelah sekian lama Kita gak ketemu Dipertemukan disini Kamu bopong aku Ya kamu kira Aku mau tenggelam disini Sorry banget Gara-gara itu Pantat kamu jadi sakit Masih berasa sampai sekarang Masa Boong Ya deh ini pegang Tapi boleh ngomong sesuatu gak Selain Gitu Apa Mau ngomongin Kalau aku Masih Nyimpen rasa juga Sama kamu Kayaknya sih Sampai sekarang deh Kalau Jawaban aku kamu udah pasti tau kan Sampai aku buat Buku Aku tau Makanya aku seneng banget Liat Cerita kamu itu Liat tulisan kamu Ya udah baca Itu perjalanan kita dulu Kayaknya aku bakal bikin cinta dalam Diam yang kedua Tapi Bukan cinta dalam Diam lagi Karena aku udah ketemu Karena aku udah nemuin Orang itu Cinta udah bertemu Berarti Judulnya Makasih ya Iya Kamu hadir Kamu ada sekarang Dan Aku bisa liat kamu yang hebat Kayak sekarang Aku bangga Sama kamu Justru aku yang bangga Sama kamu Sekarang udah jadi penulis hebat Itu berkat Kamu juga Yaudah kita Terima kasih dari aku Kita baju lagi ya Kita jalan-jalan ke situ aja yuk Situ Pindah ke situ Disitu kayaknya enak Majuan dikit Oke Oke Gimana nih Gulung aja dulu Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa